Intro Masih bersama kami di Presisi Utama Polri menggelar upacara Hari Juang Polri di Monumen Perjuangan Polri Surabaya Sementara dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-76 Polwan Republik Indonesia bersiarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata Informasi ini kami rangkum dalam kilas Presisi edisi Rabu 21 Agustus 2024 Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id Dan Youtube TV Radio Polri Serta channel siaran digital terastrial 34 UHF Saya Ibda Ines, terima kasih atas perhatian Anda Selamat sore dan salam Presisi Memperingati Hari Juang Polri yang pertama kalinya dalam sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar upacara Hari Juang Polri Di Monumen Perjuangan Polri Surabaya pada Rabu 21 Agustus 2024 Upacara ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-76 Polwan Republik Indonesia berziarah ke Taman Makan Pahlawan Nasional Kalibata Jakarta Selatan Pada Rabu pagi Prosesi ziarah ini diikuti 304 personel Polwan Dari berbagai satuan kerja yang ada di unsur kepolisian Dik Polairut Polda Nusa Tenggara Barat bersama komunitas selam Mengibarkan bendera merah putih di bawah laut Prosesi pengibaran bendera merah putih dipimpin langsung Direktur Polairut Polda NTB Kombespol Andregama Putra Digelar di pantai Nipah Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Upacara pengibaran bendera merah putih dasar laut Dalam rangka hut ke-79 Republik Indonesia Mengambil tema Nusantara Baru Indonesia Maju Kegiatan tersebut juga melibatkan 100 penyelam dari berbagai komunitas Musik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton